Petugas kantor pos memberitahu mereka bahwa tidak ada jam malam di kota Lilin Merah, dan ada pasar di sebelah barat kota. Meskipun kecil, pasar itu menyediakan berbagai macam barang. Mengetahui bahwa Chen Pingan dan teman-temannya akan membeli barang-barang yang mereka butuhkan untuk wisata belajar, Cheng Cheng menawarkan diri untuk menjadi pemandu mereka, dengan mengatakan bahwa itu akan menghemat banyak masalah bagi mereka, dan setidaknya para pedagang itu tidak akan berani meminta harga selangit. Chen Pingan melihat ke arah alians, yang pernah ke kota Lilin Merah sekali. Pria bertopi bambu itu mengangguk dan berkata bahwa dia hanya mengenal pemandangan di kedua sisi sungai dan belum pernah ke pasar. Petugas pos memandang alians, dan kedua lelaki tua itu tersenyum penuh pengertian. Ada hampir seratus perahu pesiar besar dan kecil yang dicat dengan warna-warni di teluk tusui. Setiap malam, perahu-perahu itu akan berlayar keluar dari teluk dan memasuki kota Lilin Merah di sepanjang sungai. Setelah berputar-putar, perahu-perahu itu akan kembali ke teluk tusui. Selama periode ini, para pria akan terus-menerus menaiki perahu-perahu pesiar yang dicat dengan warna-warni itu untuk mabuk dan tertawa. Di kota Lilin Merah, meskipun gadis-gadis dari tukang perahu di teluk tusui dan gadis-gadis lain di rumah bordil semuanya berasal dari dali, yang pertama selalu dikelola langsung oleh rumah musik di ibu kota. Bahkan hakim daerah, sebagai pejabat setempat, tidak memenuhi syarat untuk mengubah identitas gadis-gadis di perahu-perahu rekreasi yang dicat dengan warna-warna cerah. Oleh karena itu, selalu ada rumor di kota Lilin Merah bahwa leluhur lima keluarga di teluk tusui dulunya adalah anak kerajaan dan keluarga berjasa dari dinasti air suci. Di bawah bimbingan Cheng Seng, pemimpin setempat, Chen Pingan dan yang lainnya pergi ke pasar di sisi barat kota. Semakin jauh ke barat mereka pergi, semakin ramai jalanan. Setelah mengetahui bahwa kota Lilin Merah berjarak lebih dari 200 li ke selatan dengan perahu, dan akan ada stasiun relai di sepanjang jalan bagi mereka untuk mengisi kembali persediaan mereka, Chen Pingan menyerah pada beberapa idenya. Dia tidak membeli terlalu banyak beras, daging babi asap, dan makanan lainnya, tetapi membeli banyak salep obat di apotek untuk mengatasi penyakit ringan seperti pilek, sengatan panas, dan cedera. Ketika tiba saatnya untuk menghabiskan uang, Chen Pingan menyadari bahwa satu batangan perak utuh hampir sama dengan kota di kampung halamannya. Oleh karena itu, ia mengubah dua batangan perak berpola salju itu menjadi koin tembaga dali, batangan Tianhua. Karena ia memiliki perak kualitas terbaik, premiumnya saja mencapai 200 koin tembaga, yang membuat Chen Pingan sangat berterima kasih kepada nona siu-siu di bengkel pandai besi. Karena petugas kantor pos Cheng Seng berada di sisinya, semuanya berjalan lancar. Di kota kecil di sebuah daerah, memang benar bahwa pejabat bukanlah pejabat. Terutama orang seperti Cheng Seng, yang sering berinteraksi dengan para taipan, pembesar, dan pejabat keliling sepanjang tahun. Di mata orang-orang di kota kecil itu, dia adalah orang penting yang tahu segalanya. Oleh karena itu, setiap kali Chen Pingan dan yang lainnya masuk ke sebuah toko, mereka akan menyapa Tuan Cheng dengan sopan, sambil berharap mereka dapat memuja petugas pos ini seperti seorang bodhisattva. Sepanjang perjalanan, Li Huai sangat pendiam. Ia hanya berani bersembunyi di balik alians, menjulurkan kepalanya dan melihat sekeliling. Alians menggodanya bahwa ia pemalu dan hanya tahu bagaimana menjadi tiran di rumahnya sendiri. Li Huai baru saja membuka mulutnya untuk berdebat dengan alians selama 300 ronde, tetapi ketika dia menerima tatapan penasaran dari semua orang di sekitarnya, Li Huai segera menundukkan kepalanya dan mengikuti di belakang alians dengan sakit-sakitan. Hal ini membuat alians sangat senang. Dari waktu ke waktu, dia akan menamparkan kepala Li Huai. Anak itu marah, tetapi tidak berani mengatakan apapun. Dia sangat cemberut. Lin Shou Yi masih bersikap acu-ta'acu, seolah-olah masalah itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Agaknya, meskipun pemuda ini berjalan di jalan kekaisaran di ibu kota, dia akan tetap seperti ini. Hanya Li Bao Ping yang membawa kotak bambu hijau tua miliknya. Seperti seekor kepiting yang mengamuk, dia mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya. Dia berharap bisa menarik seseorang ke pinggir jalan dan memberi tahu mereka bahwa kotak kecilnya dibuat sendiri oleh paman bela diri termudanya. Alun-alun pasar itu terdiri dari dua jalan utama yang membentang dari utara ke selatan. Setelah berjalan-jalan melalui jalan Buanshan, Chen Pingan dan yang lainnya hendak menyeberangi sebuah gang dan menuju ke jalan Buansui berikutnya. Akhirnya, mereka melewati sebuah toko buku yang sepi di gang itu. Cheng Seng, yang memimpin jalan, terus berjalan lurus ke depan. Namun, Chen Pingan berhenti. Setelah menyapa petugas kantor pos, dia tersenyum kepada Li Bao Ping dan yang lainnya dan berkata, kalian masing-masing boleh membeli buku. Tidak masalah seberapa mahalnya, yang penting kita mampu membelinya. Toko itu sangat kecil, pintunya kurang dari 20 kaki lebarnya. Setelah masuk, ada dua baris dinding buku tinggi di kiri dan kanan. Di bagian paling dalam toko, seorang pemuda berjubah hitam sedang duduk di kursi bambu kecil dengan kaki disilangkan. Dia sedang beristirahat dengan mata terpejam dan memegang kipas lipat di tangannya. Dia dengan lembut mengetuk telapak tangannya dan bersenandung kecil. Pemilik toko muda itu memiliki wajah yang tampan dan feminin. Dia tidak memiliki bau uang seperti pedagang di toko-toko sebelumnya. Ketika gadis muda Zulu melihatnya untuk pertama kalinya, dia tercengang. Dia mungkin tidak menyangka akan bertemu dengan orang yang begitu terhormat dengan temperamen yang halus di pasar kota lilin merah. Setelah penguasa negeri Gunung Catur Dun terbebas dari belenggu, ia mendapatkan kembali jati dirinya sebagai dewa. Ia berubah dari seorang lelaki tua pendek berpakaian putih menjadi tuan muda yang tampan dan mulia. Namun, di hati gadis muda itu, Weipi lebih merupakan sosok yang ceroboh dan tak tertahankan. Namun, tuan muda di depannya memberinya kesan pertama yang sangat jelas. Bahkan Zuhai pun penuh dengan keraguan. Mungkinkah orang ini adalah keturunan dari keluarga berkuasa yang keluarganya telah merosot? Dia tidak lebih buruk dari kedua tuan muda di keluarganya. Pemuda itu tidak membuka matanya. Dengan lesu, katanya, buku-buku di toko tidak bisa ditawar. Apakah Anda mendapat untung atau rugi tergantung pada penilaian Anda? Petik 2 Petugas kantor pos Cheng Seng berbisik kepada Zuhai, toko ini agak terkenal di kota lilin merah kami. Kebanyakan cendikiawan yang lewat di sini suka berkunjung ke sini setidaknya sekali. Namun, pemilik toko ini memiliki temperamen yang aneh. Semua buku yang dijualnya jauh lebih tinggi dari harga pasaran. Selain itu, jika ada yang berani menawar, dia akan mengusir mereka saat itu juga. Dia menyendiri dan tidak tahu bagaimana menangani urusan publik. Pernah ada seorang pejabat dari Kementerian Pendapatan yang sedang melakukan kunjungan pribadi dan menginap di pillow-in milikku. Pejabat itu menyukai sebuah buku unik yang harganya 300 tael perak, tetapi dia hanya menawar 50 tael perak dan diusir dari toko tanpa meninggalkan sedikitpun rasa malu padanya. Pejabat itu sangat marah sehingga dia tidak tenang bahkan setelah kembali ke kantor pos dan hampir meminta pemerintah daerah untuk menutup toko kecil ini. Mungkin dia berpikir bahwa itu akan buruk bagi reputasinya, jadi dia membiarkan toko ini lolos dari malapetaka. Suhe mengerti dalam hatinya bahwa pemilik toko itu kemungkinan besar adalah seorang sarjana yang sok tahu yang tidak tahu tentang urusan dunia. Dia adalah tipe orang yang paling suka diejek oleh Tuan Muda Kedua. Tuan Muda Kedua memanggilnya seorang raja yang berbicara tentang temperamennya dengan lengan baju terlipat dan mati untuk membalas budi raja. Tuan Muda Kedua juga tertawa dan berkata bahwa dalam waktu kurang dari 200 tahun, Dali mereka akan sama. Oleh karena itu, Suhe tidak pernah mempunyai kesan yang baik terhadap para cendikiawan luar. Rute kurir melalui kota Lilin Merah adalah salah satu dari tiga rute kurir utama dari perbatasan selatan Dali ke ibu kota. Pedagang dan pejabat bertubuh kecil sering memilih rute ini jika mereka ingin pergi ke utara ke kota-kota penting di Dali. Ini karena meskipun dua rute lainnya lebih lebar, hampir setiap penginapan di sepanjang jalan itu penuh sesak. Tanpa otoritas yang cukup untuk memeriksa mereka, belum lagi tinggal di penginapan, seseorang bahkan tidak bisa memasuki gerbang utama. Setiap tahun, banyak pejabat dan tiran yang tidak tahu jalan ini kehilangan muka karena ini. Para sarjana selatan yang datang ke ibu kota untuk mengikuti ujian kekaisaran, karena mereka tidak memiliki jabatan resmi, suka memilih rute ini. Mereka sering bepergian dalam kelompok yang terdiri dari dua atau tiga orang. Mereka tidak hanya bisa saling menjaga, pemandangan di sepanjang jalan juga indah, dan mereka juga bisa menjelajahi dunia bawah dan mengunjungi para dewa bersama. Adapun para pejabat yang diturunkan pangkatnya ke selatan, mereka tertekan dan tidak bahagia. Mereka suka menuliskan puisi di dinding penginapan dan losmen, dan mereka juga suka mengambil rute ini ke selatan. Lambat laun, dinding penginapan bantal di kota lilin merah dipenuhi dengan puisi-puisi keluhan para cendikiawan dan penyair. Li Baoping mendongak dan mulai mencari buku. Ia melirik ke sana kemari, tergantung suasana hatinya. Sesekali, ia akan memilih sebuah buku dan dengan santai membolak balik beberapa halaman. Jika ia tidak tertarik, ia akan mengembalikannya. Akhirnya, gadis kecil itu menemukan sebuah buku perjalanan tentang gunung dan sungai. Harganya 300 koin tembaga. Ia sedikit tertekan, tetapi ia sangat menyukainya. Ia menoleh untuk melihat paman termudanya. Chen pingan tersenyum dan mengangguk. Pandangan Lin Shouyi perlahan menyapu dinding buku dengan teratur. Dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah. Setiap kali dia memilih buku, dia akan mulai dari halaman judul. Akhirnya, pemuda itu tertarik pada sebuah buku geomansi yang tidak mencantumkan nama pengarangnya. Buku itu dihargai 400 koin tembaga. Lin Shouyi memandang Chen pingan, dan yang terakhir masih mengangguk. Setelah Li Huai tiba di toko, kebisingan di jalan akhirnya hilang. Ia segera kembali ke sifat nakalnya, hampir seperti kuda liar yang lepas kendali. Ia adalah yang termuda dan terpendek, jadi ia bersikeras duduk di bahu alians untuk mengambil buku. Alians setuju, tetapi mengancam bahwa jika Li Huai tidak mengambil buku, ia akan meninggalkannya sendirian di jalan setelah mereka meninggalkan toko. Akhirnya, Li Huai memberanikan diri dan mengambil sebuah buku baru di rak paling atas. Buku itu dihargai 9 tael dan 2 koin tembaga. Ketika melihat harganya, Li Huai sangat takut hingga ingin diam-diam melempar buku itu. Namun, ia panik dan buku itu tidak berhasil dimasukkan kembali kerak. Sebaliknya, buku itu jatuh ke lantai. Pemilik toko muda yang mengetuk kipas lipatnya membuka matanya dan melihat buku yang jatuh ke tanah. Dia berkata dengan marah, beli saja dan pergi. Satu eksemplar edisi terbaru, grid watercliffe, 9 tael dan 2 koin tembaga. Li Huai tidak berani membanta orang asing itu. Dia hanya bisa menangis dan menatap Chen Pingan dengan saksama. Chen Pingan bertanya, apakah kamu tahu cara membacanya setelah membelinya? Li Huai mengangguk penuh semangat. Chen Pingan tersenyum dan mengangguk, kalau begitu saya akan membelinya. Petik 2 alians bertanya, Chen Pingan, apakah kamu tidak ingin membelinya? Chen Pingan, yang sedang mengambil uang, dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum mempelajari semua kata-kata itu. Untuk apa saya membeli buku? Zuhai berbalik untuk bertanya kepada putrinya, apakah ada buku yang kamu inginkan? Zulu masih berdiri di pintu toko dan tidak bergerak. Dia melirik ke dinding buku dan menggelengkan kepalanya. Pemilik toko muda yang hendak mengambil uang itu berdiri. Ia mengikat rambutnya dengan jepit rambut hitam dan memegang kipas lipat seputih salju di tangannya. Ia melirik gadis kecil berjaket katun merah dan pemuda yang dingin itu, dan akhirnya menatap anak yang dengan malu-malu memegang buku, grit watercliffe, sambil tersenyum nakal. Alliance menyeringai, meninggalkan toko buku dan berjalan menuju jalan Buansui. Hati Zuhai tergerak. Ia menoleh ke belakang dan mendapati pemuda tampan itu bersandar di tiang pintu dan memperhatikan mereka pergi. Setelah melihat Zuhai, pria itu tersenyum dan mengangguk untuk menyambutnya. Zuhai menoleh dan mengerutkan kening. Setelah meninggalkan gang, dia segera berjalan ke arah pria bertopi bambu. Senior Alliance, apakah pemilik toko buku itu aneh? Petik 2, Alliance memegang topi bambunya dan mengatakan sesuatu yang sangat aneh, dibandingkan dengan orang ini. Masalah sebenarnya masih akan datang, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Petik 2, Tanda pisah-tanda pisah, Sungai Chongdan merupakan sungai yang paling bergolak dengan banyak terumbu karang tersembunyi dan beting yang berbahaya. Sungai ini terkenal dengan keajaibannya. Di satu bagian sungai, banyak pilar batu besar dan kecil menonjol dari permukaan air, yang dikenal sebagai rebung setelah hujan. Hanya perahu kecil yang dapat melewati celah-celah hutan batu. Sulit bagi perahu besar untuk menyeberang. Bahkan tukang perahu yang tumbuh di sungai dan terbiasa dengan air tidak berani membawa perahu ke dalam air, kecuali jika itu adalah seorang sarjana yang membayar banyak uang untuk menyewa perahu. Oleh karena itu, terdapat pula, Buku Putih Dasi Perahu Kecil Suigong, yang mengatakan bahwa setiap tahun akan ada tukang perahu dan orang asing yang kehilangan nyawa di bagian jalur air hutan batu Chong dan Jiang ini. Namun demikian, ada banyak wisatawan di sungai Chong dan saat senja hari ini. Air sungai yang deras menghantam pilar-pilar batu. Seorang pria bertelanjang dada duduk di atas salah satu pilar batu, dengan lembut melemparkan kendi anggur kosong ke dalam air sungai. Di sampingnya ada tiga kendi anggur yang belum dibuka. Di kejauhan, cahaya merah semakin dekat. Ternyata itu adalah seorang lelaki tua bungkuk yang memegang lentera merah besar. Ia menggunakan pilar-pilar batu sebagai pijakan untuk mengarungi sungai, seperti capung yang meluncur di permukaan air. Tiba-tiba, sesosok-sosok agung turun dari langit dan melangkah di atas pilar batu. Batu kokoh di bawah kakinya tidak mampu menahan beban dan berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Dia berdiri di sungai begitu saja. Di sungai, seorang wanita setengah bayah berenang melawan arus, berjalan santai. Tiga kaki di atas kepalanya mengapung sebuah manik-manik putih seukuran kepalan tangan. Manik-manik itu memancarkan cahaya terang, menerangi dasar sungai seterang siang hari. Wanita itu berkata dengan malas, saya berjalan lebih dari seratus mil dan tidak menemukan satu pun harta karun. Siapa yang memberi tahu saya bahwa ada bunga di bawah sungai Congdan? Petik 2 Pria yang duduk di atas pilar batu itu memandang ke dasar sungai dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Tuan sudah ada di kota lilin merah. Orang tua itu menggoyangkan lentera merah terang itu dan tertawa dengan suara serak, Tuan benar-benar akan keluar sendiri. Lalu apa yang harus kita berempat lakukan? Duduk di bangku dan menonton pertunjukan. Lelaki itu meneguk anggurnya dan berkata dengan suara berat, Saya harap begitu. Petik 2 Setelah berjalan-jalan di sekitar jalan Buansui, Chen Pingan telah membeli semua yang dibutuhkannya. Ia hendak pulang ketika alians mengusulkan untuk melakukan perjalanan perahu malam ke sungai Congdan. Hanya Lin Shouyi yang setuju. Chen Pingan tidak keberatan pergi ke pantai berbahaya setelah menyimpan barang-barangnya, tetapi Li Bauping menarik lengan bajunya. Chen Pingan mengerti dan menimbang beberapa koin di dompetnya. Koin tembaga yang tersebar cukup untuk membeli beberapa permen manisan. Zulu membawa ayahnya, Zuhye, ke toko senjata. Li Huai mengeluh bahwa dia lapar, jadi alians meminta petugas kantor pos untuk membawanya kembali ke pilau res untuk makan malam. Kelompok itu berpisah. Lin Shouyi berjalan berdampingan dengan pria bertopi bambu dan bertanya dengan lembut, Senior, Anda mengatakan bahwa Li Huai adalah yang paling diberkati. Apakah tebing Duansui yang tampaknya baru adalah yang paling berharga? Alians mengangguk pelan dan mengungkapkan sebuah rahasia. Buku itu terlihat baru. Buku itu sudah berumur beberapa tahun. Hal-hal yang tertulis di buku itu tidak begitu berharga. Buku itu adalah hasil dari kultifasi sihir air yang berantakan. Buku itu sengaja digunakan untuk menyesatkan orang. Namun, materi buku itu lebih berharga. Buku itu tidak akan dimakan cacing meskipun disimpan selama ratusan tahun. Petik 2. Alians mengambil labu kecil itu dan minum seteguk anggur. Dan kalau aku tidak salah, buku ini sudah melahirkan beberapa ikan mobi. Tentu saja, kau tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Benda ini adalah salah satu roh dunia. Ia sangat halus dan berenang di antara garis-garis, seperti ikan hidup di sungai. Ikan mobi menggunakan kis spiritual yang terkandung dalam buku sebagai umpan. Setelah tumbuh, ukurannya tidak lebih besar dari setebal rambut. Ada banyak jenis ikan mobi di dunia. Spesies dalam buku itu biasa saja, tetapi jika dijual kepada pejabat tinggi yang suka berburu barang baru, harganya pasti setidaknya 3.000 tael perak. Jadi, itu adalah salah satu buku paling berharga di toko buku itu. Pemuda itu terdiam, ikan mobi yang bahkan tidak bisa dilihatnya bisa dijual seharga 3.000 tael perak. Apakah uang adalah hal yang paling tidak berharga di dunia di luar kota? Alliance akan-akan melihat apa yang dipikirkan pemuda itu. Ia tersenyum dan berkata, ketika kamu benar-benar menginjakkan kaki di dunia kultifasi di masa depan, kamu akan mengerti bahwa emas dan perak di mata orang-orang biasa dapat ditumpuk seperti gunung. Itu hanya masalah menjentikan jari. Ngomong-ngomong, karena uang harus dihabiskan seperti air mengalir, itu berarti hal-hal yang vulgar adalah yang paling berharga. Lin Shouyi mengangguk, Alliance tersenyum dan berkata, jika Anda memberitahu Chen Pingan hal-hal ini, dia mungkin tidak mengerti. Lin Shouyi menggelengkan kepalanya, ini tentang uang, dia pasti tahu. Alliance tertawa dan membawa pemuda itu ke tepi sungai kota lilin merah. Suasana menjadi riu, pemuda itu terbiasa dengan malam yang tenang di kampung halamannya, jadi dia tidak terbiasa. Terutama setiap kali dia bernapas, dia sepertinya bisa mencium aroma kosmetik. Awalnya, dia merasa aroma itu akan menyerang hidungnya, tetapi setelah menciumnya beberapa saat, dia merasa sedikit mual. Ketika mereka berdua melewati gang dan tiba di tepi sungai, pandangan mereka tiba-tiba terbuka. Kedua sisi sungai ditutupi dengan jalan berbatu biru yang tebal. Burung oriole dan burung layang-layang berceloteh dan tertawa. Banyak wanita cantik bersandar di pagar gedung-gedung tinggi, memperlihatkan lengan mereka yang lembut seperti bunga teratai putih. Pakaian para wanita sebagian besar berwarna merah dan hijau. Serangkaian lentera tergantung di gedung-gedung tinggi, menerangi wajah para wanita dan membuat mereka tampak lebih mempesona. Perahu-perahu rekreasi dengan berbagai ukuran bergerak perlahan di kedua sisi sungai dengan tirai bambu yang menggantung. Sebagian besar perahu memiliki dua wanita yang duduk di bagian depan dan belakang perahu, dengan orang lain mendayung. Dibandingkan dengan wanita-wanita di gedung-gedung tinggi yang tak terkendali dan lantang merayu bisnis, meski wanita-wanita di perahu juga mengenakan pakaian terbuka, ekspresi mereka lebih sopan. Wanita-wanita mudanya seperti gadis-gadis cantik di lingkungan sekitar, sementara wanita-wanita yang lebih tua seperti putri-putri keluarga bangsawan. Kadang-kadang, beberapa wanita di gedung-gedung tinggi mengejek dan memaki para wanita di atas perahu yang sedang berebut bisnis, melempar buah-buahan dan sayur-sayuran. Para wanita itu sudah terbiasa dengan hal itu dan tidak terlalu peduli. Kecuali jika mereka dipukul di tempat, mereka jarang berdiri dan memarahi mereka. Bila wanita di perahu dan wanita di rumah bordil berkonflik, pasti akan timbul sorak-sorai dari sekelompok pria, seakan-akan ingin melihat dunia kacau. Lin Shouyi merasa kulit kepalanya mati rasa, Senior Alliance, bukankah kita akan pergi ke Sungai Chongdan untuk menikmati pemandangan? Alliance tanpa malu-malu berkata, Karena ini adalah pertemuan tiga sungai, maka ini tentu saja Sungai Chongdan. Petik 2. Lin Shouyi terdiam Ak liang berjongkok di tepi sungai dan memandangi perahu-perahu pesiar yang perlahan berlayar lewat. Setiap kali seorang tukang perahu diam-diam memberinya tatapan genit atau menyapanya dengan kata-kata lembut, Ak liang akan diam-diam menyesap anggur dan bergumam sendiri. Lin Shouyi berjongkok dan menajamkan telinganya untuk menguping. Sesekali, ia mendengar sesuatu tentang menjaga kesucian, menjadi seorang pria sejati, Nafsu adalah pisau di atas pisau, dan sebagainya. Lin Shouyi tidak bisa menahan tawa. Nah, ternyata alian tidak lebih baik dariku. Alliance menoleh sedikit dan melihat ke arah perahu kecil yang tidak jauh dari situ. Seorang wanita berpenampilan biasa-biasa saja duduk di haluan perahu dan melihat sekeliling dengan percaya diri. Dia tidak tampak seperti wanita yang berbisnis seks, tetapi lebih seperti wanita kaya dan berkuasa yang sedang melakukan tur malam. Di sisi lain, gadis berusia 28 tahun yang mendayung perahu di belakang wanita itu tampak lembut dan cantik. Alliance berdiri dan menunggu perahu mendekat. Di Yefupas di perbatasan Dali, gerbang kota terbuka lebar. Beberapa kavaleri ringan yang ditempatkan di kota memilih untuk berbaris di malam hari, yang merupakan pemandangan langka. Meskipun jumlahnya kurang dari seribu, ketika kuku besi kuda menginjak tanah, bumi masih berguncang. Itu seperti ketukan drum yang cepat, membuat darah seseorang mendidih. Di samping rumah pos, seorang jenderal menghentikan kudanya dengan ekspresi muram di wajahnya. Seorang wakil jenderal muda dengan bekas luka mengerikan di wajahnya bergegas mendekat. Setelah melambat, dia berdiri di samping sang jenderal dan bertanya dengan lembut, Jenderal Han, apa tujuan serangan ke utara ini? Dali memiliki wilayah yang luas di sebelah utara Yefupas. Bagaimana mungkin ada banyak bandit berkuda dan bandit keliling? Sekalipun ada, bukan giliran kita untuk bertindak, kan? Jenderal berbadan gempal itu berkata dengan suara rendah, Jangan bertanya apa yang tidak seharusnya kau tanyakan. Petik 2 Jenderal muda itu menyeringai dan tidak bertanya lebih lanjut. Jenderal kavaleri Yefupas ragu sejenak, mungkin karena ia merasa tidak nyaman menahannya. Setelah beberapa pertimbangan, ia berkata dengan lembut, Bukan hanya pasukan kita di Yefupas. Semua lintasan dan kota di selatan akan mengerahkan hampir setengah dari kavaleri ringan medan utama mereka dan mengerahkan semuanya malam ini. Petik 2 Jenderal muda itu tercengang, pencarian musim semi, perburuan musim panas, perburuan musim bugur, dan perburuan musim dingin, yang terjadi setiap 4 tahun sekali. Namun waktunya tidak tepat, kami baru berpartisipasi dalam pencarian musim semi tahun lalu. Bahkan jika ada latihan bela diri berskala besar tahun ini, itu seharusnya dilakukan di musim panas. Sang Jenderal tanpa sadar menyentuh surai lembut tunggangannya dan berkata, setelah kita sampai di kam sementara, Kementerian Perang Istana Kekaisaran akan memberikan perintah selanjutnya. Kita tidak perlu terlalu banyak berpikir. Tanda pisah-tanda pisah, lebih dari 200 mil di sebelah barat kota Lilin Merah, di hulu sungai Siuhua yang luas, terdapat sebuah gunung kecil yang sepi di tengah air. Secara kasar, gunung itu disebut gunung roti kukus oleh penduduk setempat. Ada sebuah kuil lokal yang sepi di gunung itu, tempat dupa dibakar tanpa henti. Konon, kuil itu sangat mujarab. Jika seseorang berdoa untuk anak, ia akan mendapatkan anak. Jika seseorang berdoa untuk kekayaan, ia akan mendapatkan kekayaan. Gunung itu terkenal di mana-mana. Itu adalah tempat yang harus dikunjungi oleh para sarjana dan penyair dengan perahu. Akan tetapi, penduduk setempat hampir tidak pernah datang ke sini untuk membakar kemenyan. Malam menjelang musim semi terasa dingin dan mematikan. Air sungai bergulung-gulung dan memercik ke segala arah. Samar-samar, seekor ikan mas hijau sepanjang tiga kaki terlihat di air sungai, berenang cepat dari tepi sungai menuju gunung kecil yang sepi. Si bocah berbaju merah duduk di punggung ikan mas itu. Tingginya hanya sebesar telapak tangan. Tangannya mencengkeram rat kedua tentakel ikan mas itu seperti seorang kesatria yang memegang tali kekang. Bocah kecil itu bergerak naik turun mengikuti ikan mas dan air sungai. Seluruh tubuhnya basah, wajahnya pucat, dan dia mengumpat dan memaki. Ketika ikan mas hijau berenang ke tepi sungai, tiba-tiba ikan itu berhenti dan langsung melemparkan anak laki-laki berpakaian merah itu ke tepi sungai. Anak kecil itu berguling-guling di tanah beberapa saat, wajahnya tertutup debu. Menghadapi ikan mas hijau besar yang bergoyang kembali ke sisi lain sungai, ia mengumpat dengan keras. Jika balok atas tidak lurus, balok bawah akan bengkok. Tuanmu adalah seorang pelacur. Ikan mas itu tiba-tiba berbalik dan menatap si anak berbaju merah yang berada di tepi pantai. Si anak berbaju merah sangat ketakutan hingga ia mengompol. Ia berkata bahwa pria yang baik tidak akan berkelahi dengan wanita dan segera berlari ke kuil bumi. Pintu kuil kecil itu tidak tertutup. Si kecil memanjat ambang pintu dengan susah payah dan mendarat di tanah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat patung tanah liat lucu yang terkelupas parah. Dia meletakkan tangannya di pinggang dan berteriak dengan marah. Aku hampir tenggelam di air sungai. Mengapa kamu tidak berlutut untuk menerima dekret itu? Apakah kau percaya bahwa aku tidak akan menghukumu karena bersikap tidak sopan dan memukul kepalamu? Terjadilah ledakan. Si bocah berbaju merah ditendang keluar dari kuil bumi seperti batu. Seorang pria pendek duduk di ambang pintu dan memarahi. Kamu hanya seorang anak yang lahir di kuil yang rusak ini. Beraninya kamu menyebut dirimu seorang guru di hadapanku. Jika mereka bukan keluarga, mereka tidak akan memasuki pintu yang sama. Si bocah berbaju merah berlari kembali, terengah-engah. Ia memanjat ambang pintu dengan susah payah dan duduk. Ia meringis kesakitan dan matanya tampak sedih. Pria itu mengerutkan kening dan bertanya, Ada apa? Petik 2 Si kecil bergumam? Aku agak lapar. Pria itu mengangkat lengannya dan berpura-pura memukulnya. Si bocah berbaju merah memeluk kepalanya dan berteriak, Aku baru saja menguping berita dari pavilion Dewa Kota di kota. Dikatakan bahwa Kementerian Ritus dan Kintianjian dari Istana Kekaisaran mengeluarkan dua dekrit rahasia. Semua dewa gunung dan sungai dalam radius seribu mil dari kota lilin merah harus bersiaga. Mereka tidak diizinkan meninggalkan pos mereka tanpa izin dan tidak diizinkan untuk mengasingkan diri. Mereka harus siap sedia setiap saat. Jika mereka tidak muncul tepat waktu, mereka akan dipenggal. Sialan kau, kalau aku tak mengabarimu, dengan sifat nakalmu itu, kau pasti sudah dibunuh orang lain. Oh, aku lupa kau bukan manusia. Kali ini si kecil ditampar ke kuil bumi. Pria itu berdiri dan melihat ke arah kota lilin merah dengan ekspresi serius. Ia tidak lupa mengingatkannya, aku meninggalkan sedikit makanan untukmu di pembakar dupa. Ingatlah untuk memakannya dengan hemat. Setidaknya kamu punya hati nurani. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kau bisa bertahan hidup. Di sebuah provinsi, kau adalah orang malang yang telah berada di kuil bumi untuk waktu yang lama. Kau tidak hanya memiliki hubungan yang buruk dengan rekan-rekanmu, tetapi bahkan para prajurit udang dan jenderal kepiting di sungai bordir tidak berani menatapmu. Katakan padaku, mengapa aku begitu tidak beruntung dilahirkan di tungkumu. Huf, seharusnya aku menemukan pembakar dupa yang lebih baik untuk bereinkarnasi di kehidupanku selanjutnya. Anak laki-laki berpakaian merah itu terus mengeluh, tetapi itu tidak menghentikannya untuk memanjat pembakar dupa dengan rasa keakraban. Dia menyelam ke dalam pembakar dupa kuningan dengan tujuh atau delapan batang dupa. Tanda pisah, tanda pisah. Dalam perjalanan kembali ke Pilau In, Cheng Seng mendapati anak di sampingnya menggertakkan gigi dan mendesah, seolah-olah dia sedang membuat pilihan antara hidup dan mati. Li Hui akhirnya berhenti dan mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya, Cheng Tua, aku punya 30 koin. Bolehkah aku pergi ke toko buku untuk membeli buku? Berapa harga buku termurah di sana? Bisakah kamu sisakan sedikit untukku? Pria yang dipanggil Cheng Tua itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Setelah berpikir sejenak, dia menjawab dengan serius, sulit. Buku-buku di toko itu dikenal murah di kota lilin merah kami. Kecuali Anda seorang sarjana yang gemar mengoleksi buku-buku langka, tidak ada seorang pun yang akan pergi ke sana untuk membeli buku. Jika Anda benar-benar ingin membeli buku, saya tahu dua toko buku besar di timur. Mereka menjual buku-buku klasik konfusianisme, antologi filsuf, dan novel-novel supernatural. Saya dapat membantu Anda menawar di sana. Anak yang pikirannya hanya tertuju pada satu hal itu menggelengkan kepalanya. Tidak, mesti ke toko buku sekarang. Petik 2. Ini semua adalah sisa makanan yang disimpan diam-diam oleh Lihuai. Sebagian besar dicuri dari rumah pamannya, dan sebagian kecilnya adalah uang pribadi saudara perempuannya, Liliu. Sebelumnya, di toko buku, orang miskin yang memakai sandal jerami sepanjang tahun itu tidak mencoba berpura-pura kaya dengan membeli buku jelek yang harganya hampir 10 tael perak tanpa ragu-ragu. Dia juga tidak menolak saat itu juga karena tidak mau menghabiskan begitu banyak uang untuknya. Sebaliknya, dia bertanya apakah dia mau membaca buku itu. Hal ini membuat Lihuai sangat terkejut. Meskipun dia mengatakan akan membacanya, pada kenyataannya, setelah membelinya, dia secara alami akan membacanya untuk mengisi waktu. Lihuai tidak begitu tertarik dengan buku ini, tebing air besar. Tetapi ketika seseorang bersedia mengeluarkan 10 tael perak untuknya, Lihuai merasa sangat gembira. Lihuai tidak bodoh, apakah orang lain memperlakukannya dengan baik atau buruk? Anak itu tahu betul di dalam hatinya, dengan sangat jelas. Sepasang sandal jerami, kotak buku yang belum selesai, dan buku, Great Water Cliff ini. Dia berhutang begitu banyak, jadi Lihuai merasa bahwa jika dia tidak melakukan sesuatu untuk Chen Pingan, dia akan merasa sangat bersalah. Sebenarnya, Lihuai tidak menyukai Zulu. Ia bahkan tidak menyukai Lin Shouyi, yang telah bersamanya dalam suka dan duka. Sebaliknya, ia merasa bahwa Li Baoping, yang sering menindasnya di sekolah, bukanlah orang yang buruk. Lihuai paling menyukai alians yang ceroboh. Adapun si miskin dari mat botol Eli, Lihuai sedikit takut padanya. Pada saat ini, Menteri Pos Cheng Seng menundukkan kepalanya untuk melihat anak yang memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia berpikir dalam hati, seperti yang diharapkan dari apa yang disebut bakat abadi orang itu. Ada beberapa hal yang benar-benar diberkati dengan jiwa. Dia menahan tawanya, berpikir bahwa dia bisa mengikuti arus dan membantu anak ini. Siapa tahu, mungkin dia akan dapat menjalin hubungan yang besar dengannya. Bersikap baik kepada orang lain, bahkan kepada seribu guru biasa, jauh lebih baik daripada bersikap baik kepada seorang yang abadi. Itulah yang telah ia lihat dengan mata kepalanya sendiri dan dengar dengan telinganya sendiri. Itu benar adanya, Cheng Seng membawa anak itu ke gang di antara dua jalan. Penjaga toko muda itu duduk di ambang pintu dan menatap mereka sambil tersenyum, seolah-olah dia telah menunggu kedatangan mereka. Pada saat ini, di ujung gang lainnya, seorang lelaki tua bungkuk sambil membawa lentera masuk dan menghadap Lihuai. Pemuda itu perlahan berdiri dan melambaikan tangannya ke arah Cheng Seng. Toko buku tutup hari ini. Nanti aku akan membawa anak itu ke sini untuk membeli buku. Petik 2 Cheng Seng menarik Lihuai tanpa berkata apa-apa dan berbalik untuk pergi. Setelah memastikan bahwa mereka berdua telah meninggalkan gang, Tuan muda yang anggun dan berbudiluhur itu tidak lagi memiliki ketenangan dan ketenteraman seperti sebelumnya. Ia tampak sedikit hormat dan gelisah saat ia menangkupkan tinjunya dan berkata dengan lembut, Li Jin dari Chong dan Jiang memberi hormat kepada Tuan Langsong. Petik 2 Lelaki tua berambut putih itu menganggup dengan satu tangan di belakang punggungnya dan tangan lainnya memegang lentera. Ia melangkah melewati ambang pintu toko buku dan pemuda yang melangkah ke samping mengikutinya. Lelaki tua itu memasukkan gagang lentera ke ujung bawah sebuah buku yang tinggi di dinding dan menoleh untuk melihat pemuda berwajah seperti batu giyok itu. Ia mendesah penuh emosi. Saat kau dan aku pertama kali bertemu 40 tahun yang lalu, kau memiliki wajah seperti itu. Sekarang setelah kita bertemu lagi, kau masih sama. Kau iri. Pemuda itu mengepalkan kipas lipatnya dan tersenyum. Bagi kami, para alien, terlahir sebagai manusia adalah anugerah yang luar biasa. Orang tua itu menganggup dan tidak membantah. Pemuda itu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah anda yang mengatur agar orang-orang itu dapat tinggal dipilauin. Orang tua itu tetap diam. Pemuda itu tidak bertanya lagi. 100 tahun yang lalu, dia membuka toko buku kecil ini dan mengamati berbagai urusan dunia dengan mata dingin. Dia telah melihat banyak cara dunia dan badai dalam pemerintahan, jadi dia tidak asing dengan pemerintahan liagung. Untuk dapat mengosongkan begitu banyak rumah pos pertama dan kedua di pilau resin, itu seharusnya adalah kemampuan asisten menteri dari enam kementerian. Tentu saja, ketiga dokter itu merupakan pengecualian. Di Istana Kekaisaran Dali, Langzong merupakan pejabat kepala di setiap divisi dan menteri penasihat merupakan wakilnya, kelas menengah lima. Jabatan Langzong dan menteri penasihat tidak jelas, tetapi ada tiga langzong dan kekuatan mereka berada di luar imajinasi. Ketiga divisi tersebut adalah divisi layanan berjasa kementerian personalia, divisi seleksi militer kementerian perang, dan biro ritus. Kepala ketiga divisi ini dapat dikatakan memiliki posisi dan kekuasaan yang rendah. Begitu mereka diutus, mereka pasti akan menjadi pejabat perbatasan. Yang satu bertanggung jawab atas promosi semua pejabat dalam dinasti di bawah kelas empat. Yang satu bertanggung jawab atas pemilihan dan promosi seniman bela diri untuk dinasti. Ia juga memiliki kekuatan untuk merekrut orang-orang dari dunia bawah. Yang satu bertanggung jawab atas upacara pengorbanan suatu negara. Seringkali, Kaisar akan meminta nasihat dari orang ini. Para pejabat ini biasanya berasal dari sekolah-sekolah konfusianisme. Pria tua sederhana di depannya ini adalah salah satunya. Empat puluh tahun yang lalu, Li Jin, sebagai pemilik toko buku ini, telah memberikan dua buku kepada seorang sarjana miskin yang datang ke ibu kota untuk mengikuti ujian kekaisaran. Siapa yang mengira bahwa sarjana miskin itu akan bangkit dan menjadi langsung dari biro ritus dali. Namun bagi Li Jin, yang berada jauh di Jianghu, Kuil Kementerian Ritus dan Departemen Pembersihan Pejabat memiliki lapisan makna lain. Yaman kecil ini, dikatakan bahwa banyak pejabat di ibu kota bahkan tidak dapat menemukan pintu, tetapi secara diam-diam bertanggung jawab atas pemilihan dan evaluasi Dewa Dewi yang benar di dunia. Meskipun tidak memiliki wewenang terakhir untuk menentukan Dewa Dewi yang benar, ia memiliki hak penting untuk merekomendasikan mereka. Li Jin telah mengetahui dari para pejabat dan pedagang yang melewati kota lilin merah bahwa lelaki tua itu telah mengambil posisi ini. Dia telah mengirim banyak surat, tetapi semuanya telah menghilang tanpa jejak. Li Jin tidak berani gegabuh dan hanya bisa menyerah dengan menyesal. Pemuda yang menggunakan nama samaran Li Jin itu telah bekerja keras untuk mendapatkan posisi Dewa Sungai Congdan. Dia telah menggunakan banyak cara, tetapi semuanya sia-sia. Orang tua itu tiba-tiba berkata, kau seharusnya tahu alasan mengapa Sungai Congdan tidak memiliki kedudukan sebagai Dewa Sungai. Karena itu, aku berpura-pura tidak melihat surat-surat yang kau kirim secara diam-diam ke kediamanku. Bukannya aku tidak mau membantu, tetapi aku tidak punya kemampuan. Petik 2 Pemuda itu tersenyum getir dan mengangguk. Saya mengerti, selama Kaisar tidak setuju, bahkan kata-kata Menteri Ritus pun tidak akan ada gunanya. Lelaki tua itu tersenyum dan menatap pemuda di depannya. Setiap 20 atau 30 tahun, pemuda itu akan mengubah wajah dan penampilannya. Lelaki tua itu menyipitkan mata dan berkata, tetapi sekarang ada kesempatan di depanmu. Itu tergantung pada apakah kamu berani memperjuangkannya. Pemuda itu tidak menunjukkan kegembiraan apapun dan bertanya balik. Saya mendengar bahwa Kaisar Dali telah menganugerahkan Dewa Sungai-Sungai Longsu dan Dewa Sungai-Sungai Tifu. Gunung Biun, Gunung Diandeng, dan Gunung Luopo masing-masing menganugerahkan Dewa Gunung. Ia telah memberikan tiga gunung dan dua sungai sekaligus, totalnya ada lima posisi. Ini telah menghabiskan banyak kekayaan yang mulia. Bagaimana mungkin ia dapat memberikan posisi berharga lainnya kepada Sungai Chong dan saat ini ketika ia hampir kehabisan uang? Petik 2. Orang tua itu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, ini bukan konspirasi terhadapmu. Terus terang saja, kamu tidak perlu aku melakukannya sendiri. Petik 2. Pemuda itu sedikit marah karena malu, tetapi kemudian dia tampak tidak berdaya dan tidak berbicara lagi. Orang tua itu menahan senyumnya dan berkata, dengan kota lilin merah sebagai pusatnya, Semua Dewa Gunung dan Sungai yang dianugerahkan oleh Pengadilan Kekaisaran Dali, serta Dewa Pengganti Tanah dan Sungai, harus bersiaga dan siap untuk berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan kapan saja. Selain itu, kota-kota perbatasan di selatan, termasuk Yevupas di Dali, mengirimkan sejumlah besar kavaleri elit, menyebarkan pengintai dan pengintai yang tak terhitung jumlahnya. Dan untukmu, Li Jin, jika bukan karena kebaikan hatiku yang telah memberikanmu buku itu saat itu, aku tidak akan pernah memberitahumu berita ini. Dengan atau tanpamu, tidak ada bedanya. Petik 2. Li Jin sangat terkejut. Apa gunanya mendirikan formasi sebesar itu di wilayah Dali? Apa itu pengepungan dan penindasan? Orang tua itu berkata terus terang, seseorang. Petik 2. Li Jin menatap mata lelaki tua itu dan merasa bahwa dia tidak berpura-pura. Dia bertanya perlahan, Dokter Zong, apa yang perlu saya lakukan? Orang tua itu tersenyum dan berkata, masalah kecil yang masih dalam kemampuanku. Aku hanya butuh kamu untuk mengawasi seorang pria yang baru saja tiba di kota lilin merah. Karena aku tahu bahwa setelah meninggalkan Sungai Congdan selama lebih dari 200 tahun, kamu telah hidup dengan sangat baik di kota lilin merah. Kamu lebih mengenal perairan daripada Chenghuang dan dua dewa sungai. Dan jika catatan di ibu kota benar, kamu memiliki beberapa ikan hitam langka dari buku-buku kuno. Ikan-ikan itu sangat cocok untuk mengintai dan mengirimkan informasi di daerah kecil. Ekspresi wajah Li Jin tidak begitu bagus. Orang tua itu berkata dengan nada sinis, tenang saja, ikan hitam itu memang langka, tapi aku tidak serendah itu hingga tergoda dengan uang. Petik 2 Li Jin tertawa meremehkan dirinya sendiri. Akulah yang mengukur hati seorang pria sejati dengan tolok ukur seorang penjahat. Dia lalu bertanya, orang itu siapa? Petik 2 Lelaki tua itu menjawab dengan perlahan, seorang lelaki mengenakan topi bambu dengan labu perak kecil di pinggangnya. Sekelompok anak-anak mengikutinya. Anak-anak itu berasal dari bekas gua mutiara naga surga, yang sekarang menjadi kabupaten Longkuan. Mengenai identitas asli pria itu, mata-mata Dali belum mengetahuinya. Li Jin tercengang. Pria itu pernah datang ke tokoku sebelumnya. Mata lelaki tua itu bersinar bagai kilat. Li Jin berkata dengan hati-hati, itu hanya kebetulan. Petik 2 Orang tua itu melambaikan tangannya dan memperingatkan, tidak apa-apa. Mulai sekarang, kamu harus ingat untuk tidak membocorkan rahasiamu. Bahkan jika kamu gagal, itu lebih baik daripada membuat kesalahan. Kau tak perlu khawatir jika kau secara tak sengaja memberitahu musuh karena kecerobohanmu, karena kau pasti sudah mati saat itu. Bahkan jika orang itu tidak membunuhmu, aku akan melakukannya sendiri. Petik 2 Tetapi jika masalah ini berhasil, aku tidak dapat menjamin bahwa kau akan menjadi dewa sungai Congdan, tetapi aku dapat membiarkan yang mulia mengingat namamu terlebih dahulu. Petik 2 Li Jin berkata dengan nada meremehkan, apakah ini termasuk hati Kaisar? Lelaki tua itu berhenti membolak balik buku dan menoleh untuk bertanya, Kenapa kau tidak mau? Li Jin tertawa dan berkata, kekayaan datang dari bahaya. Lagi pula, aku tidak perlu melakukannya sendiri. Ini adalah kesepakatan yang pasti menguntungkan. Aku akan melakukannya. Dia menjentikan jarinya dan dua ekor ikan yang sangat indah dengan ekor yang sangat panjang muncul di dekat bahunya. Mereka memiliki semangat yang sama dengannya. Apa yang dilihat ikan itu adalah apa yang dapat dilihat Li Jin. Mereka mengayunkan ekornya yang panjang dan menghilang dalam sekejap. Sebelum lelaki tua itu pergi, dia tersenyum dan mendesah. Buku-buku di tokomu masih sangat mahal. Petik 2 Baru pada saat inilah Li Jin merasa bahwa lelaki tua itu samar-samar memiliki sikap seperti sarjana muda. Orang tua itu mengambil kembali lentera itu dan meninggalkan toko. Lelaki tua itu berjalan keluar dari gang. Di sudut jalan berdiri seorang lelaki kekar dengan tangan disilangkan. Keduanya berjalan berdampingan. Lelaki yang terakhir bertanya, Apakah kamu tidak takut dianggap berlebihan? Petik 2 Lelaki tua itu berkata dengan santai, Sebenarnya, dalam perburuan ini, jaringnya sudah ditutup sampai titik ini. Bahkan jika Li Jin tiba-tiba menjadi gila dan berlari ke pria bernama Alians dan mengungkapkan kebenarannya, Itu tidak masalah. Petik 2 Lelaki itu berkata dengan nada kesal, Pada akhirnya, kamu tetap harus membalas Budi dengan memberinya buku itu. Lelaki tua itu tersenyum dan menunjukkan sedikit kesombongan. Ia berkata dengan lembut, Bantuan yang kuberikan padamu kurang lebih bernilai sejumlah uang. Tanda pisah, tanda pisah. Zulu berkata bahwa dia ingin makan buah hau yang dilapisi gula. Meskipun Zuhye sedikit penasaran tentang mengapa putrinya tiba-tiba menyukai makanan manis, Permintaan ini tidak ada artinya. Dia mengajak gadis itu untuk mencari warung. Akhirnya, ayah dan anak itu benar-benar menemukan sebuah kios. Ada seorang pedagang kaki lima yang membawa sebatang besar permen manis berjalan melalui jalan-jalan dan gang-gang sambil berteriak keras. Zuhye tidak suka hal-hal seperti itu. Zulu membeli tiga batang sekaligus. Zuhye sedikit bingung. Gadis itu tersenyum dan berkata bahwa dia akan memakan satu batang dan dua batang lainnya dapat diberikan kepada nona muda dan Chen Pingan. Gadis itu juga mengatakan bahwa dia ingin meminta maaf kepada pemuda itu malam ini. Bagaimanapun, dia harus meminta maaf kepadanya agar dia bisa merasa tenang. Zuhye merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundaknya, dan dia amat bahagia. Ayah dan anak perempuan itu kembali ke stasiun relai dan mengetahui bahwa Chen Pingan dan Li Baoping telah kembali ke stasiun relai bantal. Zulu belum selesai memakan sebatang permen manis. Dia memilih halaman belakang stasiun pemancara dan meminta ayahnya untuk membantunya menyampaikan pesan kepada Chen Pingan, mengatakan bahwa dia ingin bertemu Chen Pingan di sana. Zuhye melangkah pergi. Dia merasa lucu. Kulit gadis ini terlalu tipis. Apa yang memalukan dari menundukkan kepala dan meminta maaf. Tak lama kemudian, pemuda bersandal jerami itu muncul di ujung koridor yang dicat. Setelah melihat Zulu duduk di bangku di ujung lainnya, pemuda itu mempercepat langkahnya. Ada 15 atau 16 permen berlapis gula yang tersebar di bangku di samping gadis itu. Gadis itu berdiri sambil tersenyum dan meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Postur tubuhnya tampak lembut dan naif. Dia berjalan ke arah pemuda itu. Pemuda itu memperhatikan gadis muda itu berjalan ke arahnya. Langkah kakinya ringan saat dia berjalan di sepanjang koridor yang remang-remang. Dia seperti rusa muda di malam hari. Zulu tidak lagi memiliki sikap suka memerintah seperti biasanya. Dia seperti gadis muda tetangga yang tumbuh bersama, tersenyum manis. Chen Pingan tampak tidak percaya. Ia memperlambat langkahnya dan berdiri diam. Matanya terbelalak saat menatap wajah yang agak asing dan lembut itu. Zulu menarik tangan kirinya dari belakang punggungnya dan melambaikan tangan ke arah Chen Pingan. Sambil berjalan, dia berkata, Chen Pingan, ayahku ingin aku menceritakan kepadamu tentang apa yang terjadi di kapal Kidunsan. Lima langkah lagi, gadis muda itu, yang berada di puncak alam kedua, tiba-tiba menyerbu ke depan. Hanya dalam dua langkah besar, dia berada di depan Chen Pingan dalam sekejap. Mereka saling menatap. Kedua wajah itu terlihat jelas. Wajah gadis muda itu dipenuhi dengan kebiadaban, kemarahan, kesenangan, dan kelegaan. Ekspresinya sangat rumit. Selain kesedihan di mata pemuda itu, ada juga ketajaman. Tatapannya membawa ketajaman kapak yang telah diasah di panggung pemenggalan naga. Tinju kiri Zulu langsung mengenai dahi pemuda itu. Ini adalah tipuan. Gadis muda itu bahkan sengaja memperlambat kecepatan tinjunya. Kartu trufnya yang sebenarnya adalah tangan kanannya. Ketika dia menyerang dengan kecepatan kilat, dia memegang tiga tusuk bambu tajam di tangannya dan menusukkannya langsung ke jantung pemuda itu. Tepat saat tusukan bambu hendak menusuk jantung pemuda itu, gadis muda yang telah mengamuk itu tiba-tiba melontarkan kata-kata yang belum selesai diucapkannya. Maafkan aku, pada saat ini, gadis muda itu tidak lagi memiliki sikap yang manis dan naif. Dia hanya garang. Namun, pada saat berikutnya, wajah Zulu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik dan hendak mundur. Chen pingan dengan cepat mengangkat tangan kanannya. Dia tidak hanya menangkis tinju kiri gadis muda itu, tetapi dia juga memanfaatkan keberanian gadis muda itu untuk menunjukkan kelemahannya dengan mengulurkan lengannya ke depan dan mencekik leher Zulu. Pada saat yang sama, tangan kiri pemuda itu mencengkeram rat pergelangan tangan kanan Zulu yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menariknya keluar, mencegah tiga tusuk sate Houghton manisan menusuk jantungnya. Tangan yang mencengkeram lehernya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, menarik gadis itu ke arahnya. Dia dengan kejam menghantamkan lututnya ke perut gadis itu. Kekuatannya begitu besar sehingga gadis itu hampir muntah empedu karena benturan itu. Tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meringkuk, dan dia segera kehilangan kemampuan untuk bertarung. Chen Pingan sama sekali tidak menurunkan kewaspadaannya. Dia tidak menyerah dan dengan keras memukul ke bawah, membenturkan dahinya ke dahi gadis itu. Gadis muda itu terhuyung mundur. Chen Pingan menendangnya, dan gadis yang terluka parah di bagian perut itu seperti layang-layang yang talinya putus. Dia jatuh terduduk di lantai batu kapur koridor yang berjarak dua meja. Dia berjuang dua kali tetapi masih tidak bisa bangun. Darah merembes keluar dari sudut mulutnya, dan wajahnya pucat pasi. Titik, itu dilakukan dalam satu tarikan napas tanpa ampun. Zulu menekan sikunya ke tanah dan menahan rasa sakit yang menyayat hati. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menggerakkan tubuhnya ke belakang. Dia berusaha menjauh sejauh mungkin dari pemuda itu, meskipun hanya satu inci atau satu kaki. Chen Pingan melihat sekeliling. Melihat tidak ada yang aneh, dia berjalan ke arah gadis muda yang hampir tidak memiliki kemampuan untuk bertarung. Otot-ototnya menegang, tetapi dia masih berhati-hati. Zulu menjadi sangat panik. Dia tidak punya waktu untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia terisak dan menjelaskan, Jangan bunuh aku, Chen Pingan. Aku hanya bercanda denganmu. Sungguh, aku tidak berbohong padamu. Jika aku ingin membunuhmu, mengapa aku menggunakan tusuk sate ini? Lagi pula, mengapa aku ingin membunuhmu? Chen Pingan tepat sasaran, ketika kita berpisah di jalan Guansui, kamu mengajak ayahmu, Zuhye, dan berkata bahwa kamu ingin pergi ke toko senjata. Apakah kamu ingin memilih senjata seperti belati yang mudah disembunyikan di lengan bajumu? Kurasa tokonya tutup, jadi kamu harus menggunakan tusuk sate sebagai gantinya. Zulu tiba-tiba tertawa. Dadanya bergerak naik turun dengan hebat. Dia batuk dengan hebat. Dia menutup mulutnya. Darah merah masih merembes melalui celah-celah di antara jari-jarinya. Dia melepaskan tangannya seolah-olah dia telah menerima nasibnya. Dia menatap pemuda yang sedang menatapnya. Dia melihat ke bawah dan melihat sepasang sandal jerami yang kasar dan murah. Gadis muda itu mendongak lagi. Dia tidak menangis tetapi tertawa. Dia menatap pemuda yang semakin dekat dengannya. Dia tertawa serak. Aku tidak menyangka kamu sebodoh yang kukira. Tapi aku penasaran. Bagaimana kamu tahu bahwa aku ingin membunuhmu? Gadis muda itu meninggikan suaranya. Wajahnya yang semula cantik berubah menjadi gila. Chen Pingan, sebelum kau membunuhku, bisakah kau memberitahuku alasannya sebelum aku mati? Tanda seru petik 2. Chen Pingan tidak berhenti dan bertanya balik. Mengapa? Tepat saat gadis muda itu hendak duduk, Chen Pingan menginjak dahinya. Menyebabkan bagian belakang kepalanya membentur lantai batu biru dengan keras. Gadis muda itu memuntahkan seteguk darah. Kali ini, dia benar-benar menyerah untuk berjuang bangun. Meskipun dilubuk hatinya, rasa malu terbesarnya adalah dia hanya bisa berbaring sementara seorang pemuda bersandal jerami berdiri dan berbicara dengannya. Bahkan duduk pun menjadi harapan yang berlebihan. Zulu menyeka darah itu dengan punggung tangannya dan tersenyum. Apakah kamu masih ingat surat yang dikirim Tuan Muda Kedua Keluargaku kepada Nona Muda? Tuan Muda Keluargaku ahli dalam sitar, catur, kaligrafi, dan melukis. Dia sangat pandai dalam menjalankan aksara. Sama seperti temperamen Tuan Muda Kedua, dia bebas dan tidak terkendali. Namun sebelum Tuan Muda Kedua berangkat ke ibu kota, dia tiba-tiba berkata bahwa dia ingin belajar aksara biasa. Dia berkata bahwa dia ingin belajar cara mengikuti aturan dunia luar. Dia ingin mulai mengendalikan temperamennya. Chen Pingan berjongkok dan membuka kelima jarinya. Dia mengeluarkan tiga batang bambu dan memegangnya di telapak tangannya. Kemudian, dia duduk di bangku di koridor dan menatap Zulu tanpa ekspresi. Dia tidak ingin memberinya kesempatan untuk menimbulkan masalah. Namun, jelas bahwa Zulu membunuhnya tanpa ragu-ragu. Namun, bagi Chen Pingan untuk melakukan yang sebaliknya dan membunuhnya tanpa dendam, itu sangat sulit. Ini karena ada gadis berjaket katun merah, pria lugas Zuhye, dan tuan muda kedua keluarga Li di tengah-tengah. Saat Chen Pingan melihatnya berjalan dari koridor, dia tahu bahwa Zulu sedang berbuat jahat. Terlebih lagi, pemuda itu memiliki penglihatan yang sangat bagus. Penyamaran gadis itu jauh dari kata sempurna. Chen Pingan bisa melihat bulu matanya yang bergetar, mengatupkan giginya, dan menggembungkan pipinya. Dia menundukkan pandangannya dan menatapnya dengan kejam. Tetapi Chen Pingan tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan membunuh seseorang. Ketika gadis muda itu menyebut tuan muda keluarganya, seluruh sikapnya berubah. Dia menoleh dan menatap pemuda bersandal jerami itu seperti orang yang menatap anjing. Saat itu, nona muda pertama kali menceritakan isi surat itu kepadaku. Tuan muda berkata bahwa suar api Dali menyalakan api perdamaian yang membentang ribuan Li dari perbatasan hingga ke ibu kota. Tetapi nona muda tidak tahu, kalian semua tidak tahu, bahwa selama ini tuan muda tidak pernah menceritakan kepadaku tentang perkara. Menggunakan api perdamaian di perbatasan untuk melapor kepada raja. Tuan muda menceritakan beberapa kisah dan anekdot yang menarik. Saya mengingatnya dengan jelas karena saya sudah cukup dewasa untuk memahaminya. Jadi pada saat itu, aku merasa ada yang tidak beres dan meminta surat itu kepada nona muda. Seperti yang kuduga, aku berhasil melihat misteri surat itu. Di dunia ini, hanya aku, Zulu, yang bisa melihatnya. Chen Pingan menundukkan kepalanya dan menatap gadis muda yang wajahnya dipenuhi dengan fanatisme. Pemuda itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Zulu tenggelam dalam dunianya sendiri. Pada saat ini, dia menjadi pelayan keluarga Li yang sombong dan angkuh, seorang jenius senibela diri yang masih muda. Dia melanjutkan, lalu aku memeriksanya dengan saksama dua kali. Setelah menggunakannya dua kali, aku menemukan jawaban yang benar dan memecahkan teka-teki yang sengaja ditinggalkan tuan muda keluarga ku untuk ku. Petik 2 Dia menatap wajah dingin dan gelap pemuda itu. Gadis muda itu mencibir, nona muda adalah anak yang tidak terduga. Tentu saja, dia tidak bisa memahami niat baik tuan muda. Jadi sejak awal, tuan muda tidak menaruh harapannya pada nona muda. Sebaliknya, dia memilihku. Surat itu berisi lebih dari 2.000 kata. Hampir semuanya ditulis dengan huruf kapital. Hanya 7 kata yang ditulis dengan huruf kapital biasa. Gadis muda itu hampir tertawa sampai air matanya menetes. Dia berkata sebentar-sebentar, Marga Dali adalah Zuguwo, cucu tertua dari keluarga Chen. Membunuh para bandit berkuda, menyalakan api perdamaian, melaporkan keselamatannya, dan menerima gelar bangsawan. Tujuh kata itu adalah, membunuh Chen Pingan, menerima gelar bangsawan. Para sarjana tidak menggunakan pisau untuk membunuh orang. Chen Pingan mengerutkan kening. Zulu memegangi perutnya yang terus-menerus sakit. Kepalanya dipenuhi keringat dingin, namun dia tetap mencibir, apakah kamu belum pernah mendengar kata gelar bangsawan. Zulu berusaha keras untuk bersandar di bangku di seberang pemuda itu. Kali ini, Chen Pingan tidak menghentikannya. Dia menatap pemuda yang dipanggil paman bungsu oleh nona mudanya. Tahukah kau apa yang paling ingin kulakukan selain membunuhmu? Bukankah kamu tahu banyak kata? Aku hanya ingin memberikan surat itu kepadamu. Mungkin kamu akan merasa malu dengan rendah dirimu? Bertanya-tanya bagaimana mungkin ada kata-kata yang begitu indah di dunia ini, bakat sastra yang begitu bagus. Bahkan jika kamu, Chen Pingan, membacanya sepuluh kali atau seratus kali, kamu tetap tidak tahu bahwa pengetahuan yang sebenarnya hanyalah tujuh kata itu. Bukankah itu lucu? Menurutku ini sangat lucu. Begitu lucunya sampai-sampai aku hampir mati karena tertawa. Chen Pingan duduk dengan tenang di bangku. Permen manisan berserakan di sekelilingnya. Tidak ada yang peduli tentang itu. Pemuda itu menatap Zulu dan menggerakkan sudut mulutnya. Jika bukan karena Zuhye, kamu benar-benar akan mati karena tertawa hari ini. Petik 2 Chen Pingan berdiri dan berkata perlahan, Aku tahu kau sebenarnya mengucapkan kata-kata itu kepada ayahmu. Dan kau berusaha keras untuk berdiri kali ini untuk memancingku menyerangmu. Kau ingin Zuhye tidak punya pilihan. Aku yang membunuhmu atau dia yang membunuhku, kan? Wajah Zulu muram. Dia tidak mengatakan apapun. Zuhye berdiri di koridor. Tangannya terkepal dan urat-urat di punggung tangannya menonjol. Wajahnya penuh dengan rasa sakit. Pria itu menatap pemuda dan gadis itu. Yang satu adalah putri kesayangannya, dan yang satu lagi adalah junior yang dikaguminya. Zulu mengulurkan ibu jarinya dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia menundukkan kepalanya sedikit, tetapi matanya tertuju pada pemuda dengan sandal jerami. Dia menoleh perlahan. Untuk pertama kalinya, gadis itu tenang. Dia berkata kepada sosok yang dikenalnya, dengan temperamen nona kita, jika dia tahu semua ini, bahkan jika aku tidak mati, aku akan kehilangan selapis kulit. Tidak akan ada harapan bagiku dalam hidup ini. Ayah, aku mohon padamu. Jangan bersikap lemah lembut. Manfaatkan fakta bahwa alians dari kuil angin salju belum kembali. Cepat dan serang. Tuan muda berkata, keraguan-keraguan akan menimbulkan kekacauan. Chen Pingan tiba-tiba berbalik dan membungkuk. Ia mengambil permen hau dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk dikunyah. Kemudian, pemuda itu berdiri di tengah koridor dan menghadapi Zhu He. Pemuda itu berkata lembut kepada gadis itu, kamu akan mati. Hati Zulu hancur. Ayahnya berjarak sekitar 15 langkah dari Chen Pingan. Meskipun alam bela diri Chen Pingan tidak tinggi, gadis itu telah melihat tubuhnya yang kuat. Dia sedikit kesal. Ayahnya seharusnya tidak muncul begitu terang-terangan di tempat yang begitu jauh. Dalam pertarungan hidup dan mati, tidak perlu membicarakan sikap seorang jagoan. Zulu menoleh dan meludahkan setegup darah ke tanah. Coba saja kalau kau bisa. Dia menatap ayahnya dan mengingatkan, Ayah, jika ayah tidak menyerang hari ini, aku akan mati di depan ayah. Tidak peduli apa, kalahkan Chen Pingan dulu. Setelah mengalahkannya, jika ayahnya tidak ingin membunuhnya, dia akan melakukannya. Zulu sudah menahan nafas dan siap menghadapi Chen Pingan yang memanfaatkannya untuk mengancam ayahnya. Ayahnya pernah berkata tanpa sengaja bahwa begitu dia menghadapi orang rendahan dari gang botol lumpur ini, dia akan memiliki kesempatan untuk menang dalam pertarungan bela diri. Namun dalam pertarungan hidup dan mati, dia pasti akan mati. Awalnya, dia sama sekali tidak percaya. Namun, saat dia berhadapan dengan ular piton putih di Kidun San Siping, Zulu begitu takut hingga kehilangan semangat juangnya dan hanya bisa menunggu kematian. Di sisi lain, Chen Pingan berada di atasnya dalam hal keberanian dan ketegasan, serta pemahamannya tentang waktu. Hal ini justru membuatnya hampir kehilangan harapan dalam berlatih bela diri. Begitu kondisi mentalnya runtuh, jalannya dalam bela diri dianggap telah berakhir. Oleh karena itu, bahkan ketika mereka berada di perbatasan gunung Kidun sebelum memasuki kota lilin merah, penguasa negeri dan WIP memberikan mereka masing-masing hadiah perpisahan. Atas permintaan Zuhye yang kuat, dia mendapatkan apa yang disebut buku rahasia abadi Kiungu. Itu adalah harta karun seni bela diri yang diimpikan oleh banyak seniman bela diri di kaki gunung, tetapi gadis itu tidak punya banyak hati. Masalah hati itu sejak zaman dahulu mudah jatuh dan sulit diucapkan. Bagaimana mungkin si pria kasar Zuhye, seorang seniman bela diri murni yang terobsesi dengan seni bela diri, mengetahui semua ini. Namun, kedatangan surat itu bagaikan instruksi pribadi dari tuan mudanya. Bagai arang di cuaca bersalju, memberi harapan baru bagi gadis yang telah memahami misteri surat itu. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia harus berlatih bela diri. Paling tidak, ia harus menjadi grandmaster bela diri seperti ayahnya. Ia harus memberikan kontribusi besar di medan perang sehingga sudah sepantasnya ia menjadi nyonya bergelar. Hal ini terutama berlaku bagi pasangan ayah dan anak itu. Sekarang mereka memiliki keberanian pahlawan gunung bela diri sejati dan buku kiungu yang ditulis oleh para dewa di gunung. Itu sama seperti yang dikatakan Zuhye. Sekarang, dia bahkan berani memikirkan tentang kemuliaan alam ketujuh. Lalu mengapa dia, Zulu, tidak berani memikirkan hari-hari indah yang sebelumnya tidak berani dipikirkannya. Hanya saja semua masa depan yang cemerlang dan semua jalan yang cemerlang dibangun di atas sebuah premis yang kecil. Chen Pingan harus mati. Oleh karena itu, gadis itu, yang tahu bahwa dirinya tidak sebanding dengan pemuda itu dalam pertarungan langsung, membutuhkan serangan rahasia. Sama seperti bagaimana pemuda itu mengungkap kebenaran, dia membutuhkan belati. Sayangnya, sayangnya, toko senjata itu tutup dan dia tidak dapat membeli satupun. Secara kebetulan, ayahnya, Zuhye, berbicara tentang permintaan maaf kepada Chen Pingan, dan Chen Pingan serta Nona Li Bauping menyebutkan bahwa mereka ingin membeli manisan hau. Belati dapat membunuh, dan tusuk bambu berisi buah hau manisan juga dapat digunakan di tangan seniman bela diri yang berada di puncak alam kedua. Karena khawatir tusuk sate bambu itu akan mudah patah, gadis itu menggunakan alasan membawa dua tusuk sate untuk Chen Pingan dan Li Bauping. Dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat menembus jantung pemuda itu dengan tiga tusuk sate yang disatukan. Mereka saling bertautan. Kecerdasan Vermilion Dir terbukti nyata. Tuan muda kedua dari keluarga Li, yang tidak pernah menunjukkan wajahnya, juga terbukti kemampuannya dalam menilai orang dan memanfaatkan orang secara akurat. Karena kekuatan Zulu yang sesungguhnya terletak pada kenyataan bahwa ia menemukan jalan keluar bagi dirinya sendiri dan jalan yang tidak bisa kembali bagi Zuhye, yang berada di alam kelima seni bela diri, dan bagi ayahnya. Dia akan mati, atau Chen Pingan akan mati, Zuhye menatap pemuda malang itu dengan rambutnya diikat dengan jepit rambut giok dan mengucapkan tiga kata yang seharusnya diucapkan putrinya dengan tulus, maafkan aku. Petik 2, Chen Pingan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, kamu memilih jalanmu sendiri. Senyuman tidak wajar dari pemuda bersandal jerami itu memancarkan perasaan dingin. Perasaan tak masuk akal ini terasa jelas terutama bagi gadis yang tak jauh dari situ. Saat itu, di wilayah Gunung Kidun, setelah bertarung dengan Zuhye, pemuda itu menyadari bahwa tiga hunian ki di tubuhnya sebenarnya membuat naga api ki yang mengamuk hanya berani melewati pintu dan tidak masuk. Baru pada saat itulah Chen Pingan menyadari bahwa ada tiga gumpalan ki pedang yang sangat kecil yang tersembunyi di ketiga tempat itu. Mereka terhubung dengan pikirannya dan tidak ada penghalang untuk menggunakannya. Setelah itu, pemuda itu menggunakan gumpalan ki pedang untuk meledakkan kepala ular piton putih itu. Demi bertahan hidup, Chen Pingan merasa tak ada ruginya jika menggunakan sehelai ki pedang lagi. Namun, pemuda itu merasa bahwa lain kali ia menggunakan ki pedang, ia harus memperoleh keuntungan. Tidaklah baik untuk selalu tidak mengalami kerugian. Ini adalah jebakan yang kejam. Zulu telah berkata banyak hal. Chen Pingan hanya membuka mulutnya beberapa kali dan jika dijumlahkan, hanya ada beberapa kata saja. Itulah sebabnya pemuda itu merasa harus mengatakan sesuatu untuk dirinya sendiri dan untuk saudara peri yang membutuhkannya untuk hidup. Kalau tidak, dia akan merasa sedikit tidak bahagia. Pemuda itu melangkah maju dengan satu sandal jerami dan melangkah mundur dengan sandal lainnya. Pemuda itu menekuk lututnya dan tubuhnya jatuh terduduk. Ia menyatukan jari-jarinya dan menunjuk ke arah lelaki di kejauhan. Bibirnya bergerak sedikit. Entah apakah mereka ada hubungannya atau apakah leluhurnya melindunginya. Tapi Zulu dipenuhi rasa takut dan berteriak. Tidak. Petik 2 Kulit kepala Zuhet rasa mati rasa. Dia adalah seorang master jalur bela diri, tetapi pikirannya kacau dan anggota tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Pemuda itu berteriak, Pedang, datang. Bahu Chen pingan merosot dan auranya mandek. Untayan energi pedang yang hendak meninggalkan kediaman Kinya bagaikan anak panah pada tali busur dan harus dilepaskan. Namun, setelah tiba-tiba ditepuk di bahunya, itu seperti ular piton yang keluar dari gunung, hanya untuk bertemu naga banjir yang menghalangi jalannya. Momentum yang sebelumnya tak terhentikan secara alami berhenti, dan untuk sementara memilih menunggu saat yang tepat. Tahan, tahan. Seorang pria bertopi bambu berdiri di samping Chen pingan. Ia merangkul bahu remaja itu dan berkata sambil tertawa, Kita adalah keluarga besar yang saling mencintai. Bertengkar dan saling membunuh, sungguh memalukan. Petik 2 Chen pingan mengangkat kepalanya. Pria bertopi bambu itu, yang muncul dan menghilang seperti hantu, tersenyum padanya. Percayalah, saya alians. Chen pingan menghela nafas. Untuk saat ini, aku akan mendengarkanmu. Alians hanya melirik Suhe. Dia bahkan tidak melirik gadis muda itu, Zulu. Dengan lesu, dia berkata, Menggunakan energi pedang yang sangat berharga untuk membunuh Suhe terlalu boros. Kamu sedih, dan aku sedih untukmu. Selain itu, lupakan saja, lupakan saja. Jangan bicarakan hal-hal yang tidak mengenakan ini. Pendek kata, Saya, alians, tidak akan bisa hidup dengan hati nurani saya. Anda dapat menganggap metode sirkulasi Ki, 18 penghentian, ini sebagai kompensasinya. Chen pingan hendak menarik kembali jari-jarinya yang terkatuk, Tetapi pada saat ini, alians melepaskan tangannya dari bahu remaja itu. Dia mundur selangkah, menggelengkan kepalanya, Dan berkata sambil tersenyum, Postur ini terlalu tidak bermartabat. Biarkan aku mengajarimu yang lebih hebat. Petik 2 Berdiri kokoh Setelah pria bertopi bambu itu berteriak pelan, Dia menekuk jari-jarinya dan pertama-tama mengetuk bahu Chen pingan. Kemudian, tangannya melayang, Dan dia menepuk dada remaja itu tujuh atau delapan kali. Pada saat yang sama, Dia menggunakan kekuatan supernatural abadi yang bahkan lebih baik daripada memadatkan suara menjadi seutas benang. Itu secara langsung membangkitkan riak-riak di hati remaja itu, Dan serangkaian pikiran bergema. Ingatlah asal mula Ki ini di tubuhmu. Ingat nama-nama semua tempat tinggal Ki dan rute peredarannya. Ki itu seperti urat naga, Dan dimulai dari leluhur semua gunung, Ini adalah tempat tinggal Ki teratas di dunia untuk memelihara pedang. Ini adalah perhentian pertama, Cepatlah melewati tiga gunung dan enam lintasan. Ini adalah perhentian kedua, Ki Residence dan Ki Residence ini sama sekali berbeda dari pepatah hari ini. Itu adalah kerja keras yang sangat berharga dari para kultifator pedang kuno yang tak terhitung jumlahnya. Ingatlah baik-baik, Alliance bertanya, Apakah Anda mengingatnya? Keringat mengucur dari dahi Chen Pingan. Saya ingat sebagian besarnya. Alliance tersenyum. Itu sudah cukup. Jika kepalamu terbentur dan berdarah, Jangan takut. Ini adalah jalan yang harus ditempuh setiap pendekar pedang. Tunggu sampai Anda terbiasa dengan rutenya. Anda dapat mencoba memperlambat aliran Ki. Ini adalah bagian paling menarik dari delapan belas pemberhentian. Ya, ini adalah pengetahuan yang saya, Alliance, dapatkan. Beberapa orang sangat mengagumi dan memuji saya. Mereka mengatakan bahwa titik ini saja telah meningkatkan ketinggian jalur pedang. Haha, agak memalukan. Petik 2. Chen Pingan tiba-tiba merasa bahwa apa yang disebut delapan belas pemberhentian ini kemungkinan besar tidak jauh lebih baik daripada manual tinju gempa gunung. Alliance tampaknya bisa membaca pikiran remaja itu. Ia berkata dengan ekspresi datar, apakah aku terlihat seperti penipu yang berbicara tanpa berpikir. Saya, Alliance, tidak tahu apa artinya membanggakan diri dalam hidup saya. Pikiran Zuhye sudah keluar dari lumpur, tetapi anggota tubuhnya bahkan lebih kaku dari sebelumnya. Jika dia bergerak, dia akan mati. Itulah satu-satunya pikiran dalam benak Zuhye. Itulah intimidasi tak kasat mata yang ditimbulkan oleh pria bertopi bambu itu. Bila orang yang membawa pedang hijau dan labu di pinggangnya itu adalah teman Anda, Anda akan mengira bahwa ia sama sekali tidak terlihat seperti seorang ahli. Namun, saat orang ini menjadi musuhmu, Zuhye begitu takut hingga punggungnya basah oleh keringat. Dia benar-benar ketakutan setengah mati. Di kejauhan, Zuhye sudah kehilangan akal sehatnya. Di dekatnya, Zulu hanya bisa mendengar Chen Pingan berbicara sendiri. Ahli yang lalu berkata kepada Chen Pingan melalui telepati, Bagus kalau perahu ringan itu bisa menempuh jarak ratusan, ribuan mil dalam sekejap, tetapi lebih bagus lagi kalau bisa melaju perlahan, seperti gunung yang tidak bertambah tinggi selama seratus tahun, atau sungai yang menampung air selama seribu tahun, tetapi permukaan airnya tidak naik sama sekali. Di masa mendatang, dengan Qi, Anda dapat fokus pada praktik jalan ini. Anda dapat melakukannya bahkan saat Anda sedang tidur. Petik 2, Chen Pingan bingung, Bagaimana aku tahu apakah aku bisa melakukannya setelah aku tidur? Petik 2, Alians menyilangkan lengannya dan berkata sambil tersenyum, Saat Anda mencapai ujung air, Anda dapat duduk dan menyaksikan awan naik. Ketika saatnya tiba, Anda secara alami akan tahu jawabannya. Petik 2, Alians duduk di bangku cadangan. Namun, begitu dia duduk, ekspresinya berubah. Chen Pingan menutupi dahinya. Alians dengan tenang mengangkat pantatnya dan menepuk-nepuk buah hauton manisan dari pantatnya. Dia menggeser tempat duduknya dan meletakkan tangannya di pagar. Dia menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya menatap Zulu untuk pertama kalinya. Kamu dan ayahmu harus mengembalikan kantong empedu pahlawan dan buku kiungu kepadaku di gunung bela diri. Kamu juga harus mengeluarkan tumpukan jimat yang diwariskan oleh keluarga Li. Namun, jimat ini hanya dapat menyelamatkan satu dari kalian. Zulu, aku akan membiarkanmu memilih sekarang. Apakah kamu ingin membiarkan pilau rile hidup-hidup? Atau kamu menginginkan ayahmu? Tanpa menunggu Zulu berbicara, Zuhai berkata dengan suara yang dalam. Senior Alians, tolong biarkan Zulu pergi. Saya bersedia.